Intro Penerapan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Bandung Raya hingga Kabupaten Sumedang mengakibatkan penurunan volume kendaraan yang masuk. Namun sejumlah kendaraan terlihat mengular sepanjang 1 km dari arah timur Rukadipaten Majalengka menuju Sumedang akibat pelarangan melintas masuk wilayah tersebut. Selain kendaraan, bahkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan pun dibatasi. Namun untuk beberapa kendaraan angkutan barang rutin tetap dapat melewati posko cekpoin perbatasan Majalengka. Tugas cekpoin juga kerap melakukan penyekatan-penyekatan pada sejumlah kendaraan angkutan umum antar kota dalam provinsi dan sejumlah mobil minibus berpenumpang yang berasal dari zona merah. Selain itu, pemeriksaan sutubu pengemudi dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan juga terus dilakukan. Selain memeriksa kesehatan para supir dan penumpang, petugas juga memeriksa sejumlah penumpang dalam kendaraan untuk menghindari physical distancing. Jika melebihi jumlah penumpang yang telah ditentukan, petugas tak akan segan-segan meminta penumpang tersebut untuk turun dan segera berganti ke kendaraan umum lainnya. Untuk lalu lintas, kemungkinan lebih sedikit dan penumpangnya kebanyakan kalau untuk pribadi jarak tetap dipakai antara penumpang yang di belakang mungkin bisa dua. Terus kalau bagian untuk mobil umum, penumpangnya dibatasi maksimal 8 orang. Terus untuk menjaga jarak dibatasi satu jog belakang mungkin dua atau tiga orang. Untuk selanjutnya, untuk pengamanan PSBB mungkin lebih sedikit, Pak. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!